Intro Sahabat dan teman-teman, salam hebat luar biasa Welcome back to channel Success With Water Tea Dan hari ini seperti yang anda ketahui dan anda sukai Saya bersama Mr. Selamat pagi Pak Tony Selamat pagi Dan salam hebat luar biasa Nah pada kesempatan kali ini kita kembali sharing Anda lihat di thumbnail tadi Anak-anak muda ini sekarang bingung Pak Mau belajar seminar kena pandemi Akhirnya seminar online Jadi yang paling memungkinkan mereka nonton Youtube Pak Jadi akhirnya mereka menemukan ilmu di Youtube Tapi mereka ini bingung Pak Karena ilmu di Youtube ini banyak sekali Mau Youtube Indonesia maupun Youtube luar negeri Nah sekarang mereka itu bingung Mau pilih guru yang benar itu yang mana Kita akan bahas setelah yang satu ini Yes Pak Tony Ini para netizen ini kasian Pak Bingung Pak Mereka ini kan istilahnya Sekarang mencari informasi itu kan semudah mencari Apapun di HP ya Pak Betul Jadi mereka tinggal searching Mereka tinggal masukkan kata kunci Mereka tinggal browsing di Youtube Mereka udah ketemu Mau cari apapun itu ada Mau bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Gratis lagi Gratis lagi Nah bagusnya Pak Informasinya gampang Gak kayak kita dulu Pak Betul Pak Setengah mati zaman kita dulu ya Pak Seandainya dulu Ada kondisi seperti ini Sudah maju seperti ini Mungkin mersi saya tetap mersi saya Nah itu cek Tonton video Pak Tony Kehilangan satu unit mersi Gara-gara beliau tidak tahu apa itu namanya investasi saham Dan akhirnya Anda silahkan tonton video itu Jadi gurunya Pak Tony itu tidak dari Youtube Tapi guru ilmu jalanan Begitu juga saya Yang pertama jalanan yang kedua saya dari baca buku Pak Dari baca buku Baca buku-buku tentang saham Baik fundamental analysis Kemudian technical analysis Banyaklah Saya ada satu lemari Hanya untuk Denger tuh Jadi saya mengundang Pak Tony ke channel Success Before 30 Yang mana ketika video ini dibuat Sudah 3 juta subscriber Pak Apakah kami mau mempertaruhkan 3 juta subscriber Hanya untuk mendatangkan guru palsu Atau guru yang tidak punya bobot Atau guru yang tidak punya pengalaman dan jam terbang Dan ngomong-ngomong Jangan-jangan Pak Tony ini usianya lebih tua dari bapak kamu loh Artinya jam terbang beliau itu banyak sekali Iya kan Jadi ini banyak netizen Yang mereka itu menganggap Oh guru itu banyak Tapi saya harus pilih yang mana Tidak salah sih Pak Mereka itu kan namanya pengen cari yang terbaik Nah gini aja Pak Di video kita kali ini Saya pengen mengajarkan kepada para sahabat SP30 Yaitu Pak ciri-ciri pilih guru yang benar itu gimana sih Pak Supaya saya tidak mau tanya yang fake guru Atau guru-guru yang ngawur Ya saya tidak mau bahas itu Pak Saya tidak terbiasa membahas konten negatif Pak Di channel kami Kalau menurut Pak Tony Guru yang pantas diikuti itu guru yang seperti apa sih Pak Yang pertama Sebetulnya Anda sendiri bisa menilai sih Dari hati nurani Anda Betul Dari apa yang dikatakan Betul Cara berbicaranya Betul Kemudian ada gak landasan untuk berbicara Landasan untuk berbicara Jadi kalau kita berbicara investasi Pak Itu kan ada yang namanya underlying asset Kalau kita mau berinvestasi Berinvestasilah yang ada underlying assetnya Apa itu underlying asset? Underlying asset itu adalah Asset yang membuat produk tersebut laku Misalkan saham Asset Apa underlying assetnya? Assetnya adalah perusahaan itu Perusahaan itu sendiri Nah kemudian Sebuah negara Ya Kalau kemudian dia menerbitkan uang Betul Apa underlying assetnya? Ya Dia harus menyetor sejumlah emas Ya Jadi Kalau kita itu mau berinvestasi Kita harus melihat investasi yang punya underlying asset Jangan berinvestasi yang underlying assetnya gak jelas Seperti di konten sebelumnya janda bolong tadi Pak Janda bolong Gelombang cinta Gelombang cinta Arturium Itu underlying assetnya apa? Ya underlying assetnya ya Tanaman itu Kodong Pak Nah Hanya dibuat sebuah alat aja Tidak ada pertanggung jawaban Tidak ada otoritas yang mengatur Tidak ada otoritas yang mengatur Nah Itu kalau investasi Demikian juga dalam memilih mentor Mentor Atau guru Atau guru Atau pembimbing Atau coach Itu ada underlyingnya gak? Contoh Kenapa seseorang bisa menjadi guru? Ya Di TK dan SD Dan SMP dan SMA Mereka pasti lulusan Minimal sekolah Sarjana pendidikan Sarjana pendidikan Betul Itu underlying assetnya Dasarnya Pak ya Dasarnya Ada dasarnya gitu Betul Jadi pada saat mereka mengajarkan Ya otomatis Dia bisa mempertanggung jawaban Apa yang diajarkan Ya Kemudian Kalaupun dia tidak Latar belakangnya bukan guru pendidikan Sarjana pendidikan ya Bisa saja sarjana komputer Ngajar matematika Betul Ya kan Sarjana komputer Ngajar matematika Boleh gak? Boleh lah Orang kalau bisa saja sarjana komputer Pasti pintar matematika Iya Iya kan Jadi ya Masih boleh gitu Adalah ingesatnya masih ada Minimal seorang sarjana gitu Minimal ya seorang sarjana Ada standar tertentu lah ya Gak mungkin Anak tamatan Orang tamatan TK Atau SD Jadi guru SMP Pak Nah itu gak masuk akal sih Jadi gini ya guys Artinya Kalau saya mau menjebatani Kata-kata Pak Tony Anda pelajarilah Background Pak Tony Pak Tony juga seorang pengusaha Beliau juga seorang trainer Yang cukup ternama Anda lihat juga Beliau juga seorang sarjana S2 Yang bertanya Jangan-jangan bukan S2 Pak Iya kan Terus beliau juga Hari ini reputasinya beliau Sebagai jam terbang Beliau sebagai trainer itu banyak sekali Begitu juga Anda tinggal googling nama saya saja Ketahuan banget gitu loh Di Youtube Jadi ketika Anda hari ini searching Di internet Anda hari ini mau ngikuti Soalnya gini Pak Banyak orang itu Kalau bicara meyakinkan Pak Betul Sehingga seolah-olah Beliau itu dianggap seorang guru gitu loh Pak Tapi Underlying asetnya itu gak ketemu gitu loh Betul Nah itu Gimana kalau menjebatani gitu Ya mohon maaf Pak ya Saat ini kan semua Memang Namanya pembicara Pak ya Iya Namanya aja Sebaik di Youtube Kan kita ini pembicara Betul Nah banyak orang pokok bisa tereak Pak Iya Selamat pagi gitu Bisa jadi pembicara Pak Iya Terus kemudian ngomongnya berapi-api gitu Itu bisa jadi pembicara Pertanyaannya Dasarnya itu apa? Dasarnya Ngomongnya ngawur gak? Bisa dicerna gak? Rupanya bukan cuma di dunia bisnis dan finansial Di agama juga ada loh Pak Betul Pemuka agama abal-abal Pak Pokoknya bisa ngoceh Bisa ngomong sedikit tentang teori agama Wih Sudah diacak sebagai seorang guru gitu Pak Cuman kemudian kan ya Anda bisa menilai Setelah itu yang diajarkan apa Ya Kalau Mohon maaf Pak ya Kalau di dunia persilatan Iya Kalau kita senang nonton-nonton film silat Entah itu Wiro Sableng lah Entah itu Koping Ho lah Jaman dulu ya Jaman dulu ya Nah itu kan pasti ada aliran hitam dan aliran putih Oh iya betul Iya kan ada yin ada yang Iya loh Iya Nah Jadi ya Pajar gitu Di pembicara pun ada yang Sama ya Pak Yang gak jelas ngomongnya Tapi ada juga yang Tapi berani ngomong Berani ngomong Dan lucunya banyak pengikut Pak Karena aliran hitam pun pengikutnya juga banyak gitu ya Banyak Iya Jadi ya Dalam hal ini ya Anda bisa menilai Anda yang memilih Mana guru yang tepat buat Anda Dia gak mengatakan bahwa yang Yang aliran yang satunya itu kemudian Tidak bagus Atau enggak Betul Kan seperti di dunia persilatan Ada yang hitam dan ada yang putih Ciri-ciri guru yang baik itu adalah Tidak perlu menjelekkan orang lain Pak Iya Karena dia percaya diri dengan kualitasnya dia sendiri Pak Benar Jadi orang kalau menjelekkan dia Berarti dia tidak cukup percaya diri dengan kemampuannya gitu Pak Dan ada batasan lagi Pak Kalau kita ngajar Misalkan kebetulan kan saat ini saya sudah Jadi kepala program studi Pak Betul Betul Di salah satu universiti di Indonesia Keren Nah itu Kalau kita Saya menetapkan guru yang mengajar di S1 Itu minimal dia harus lulusan S2 Pak Gak bisa orang lulusan S1 Ngajar S1 gak bisa Gak bisa Jadi diatur oleh menistek dikti Bahwa yang bisa ngajar S1 harus S2 Yang bisa mengajar S2 harus S3 Harus S3 dong Nah pertanyaannya kalau yang mengajar S3 Kalau ngajar S3 gimana? Ya S3 yang senior Bukan yang S4 ya Enggak ada yang S4 Enggak ada S4 S duntung, S lilin yang ada Guru besar atau dokter gitu ya Jadi dalam hal ini Kenapa kok seperti itu? Lagi-lagi ada layangnya Pak Ya itulah guys ya Jadi Pak Tony tadi berbicara bahwa ada dasarnya Jadi kalau minimal hari ini Anda Kan sekarang too much information Jadi di Youtube Indonesia maupun Youtube dunia Itu memang banyak generasi muda itu terkecoh Pak Terkecoh sama guru yang keliatannya keren Dia cuma pamer mobil mewah dikit Dianggap guru sudah Ya kan Dia pamer apa sedikit itu sudah dianggap keren gitu ya Padahal kita tahu bahwa itu sebetulnya Saya tidak mengatakan itu salah ya Tapi itu mungkin salah satu strategi marketing Pak Untuk menggaet, menarik minat ya Daripada follower dan sebagainya Itu salah tidak ada kata salah gitu Tapi sekali lagi dasarnya itu Pak Nah Pak Tony tadi menegaskan tentang dasarnya Asetnya itu dasarnya itu apa Ketika Anda bisa menemukan dasarnya Anda teliti sebelum membeli ya Pak Saya percaya Anda tidak akan mudah terkecoh oleh guru-guru yang menurut saya aliran hitam itu tadi ya Pak Saya tidak dan Pak Tony tidak menyebut siapapun Ya baik di Indonesia maupun di dunia Karena Anda sendiri yang tahu ya kan Kalau Anda tahu silahkan tulis di kolom komen Dan kami tidak pernah akan menjawab komen Anda Kalau menyerang ke salah satu nama atau siapa Itu semua kepulang pada hati nurani Anda masing-masing Saat ini banyak Pak guru-guru yang bagus mentor-mentor bagus Di Youtube banyak banget Banyak sekali ya Pak Dan saya juga mengikuti beberapa Setelah hal yang saya Jujur saya yang favorit dengan John C. Maxwell Pak John C. Maxwell Itu saya apa namanya Saya sampai itu setiap kali John C. Maxwell itu Upload di Youtube Keluarkan sesuatu Itu dia langsung connect ke email saya Pak Iya Jadi tidak hanya subscribe doang Langsung di email saya Iya Nah jadi apa namanya Ya John C. Maxwell Saya memang dari Sejak saya usia 20-an Iya Sudah ngefans Pak Saya sudah ngefans Karena Kenapa? Karena underlying-nya jelas Pak Jelas Iya Apa yang diajarkan normanya jelas Normanya itu jelas Iya dan itu membawa dampak yang besar buat saya Betul Iya kan Bagi kehidupan saya gitu Betul Jadi kayak David J. Swartz Iya John C. Maxwell Sayangnya David J. Swartz kan sudah meninggal Betul Nah Saya jujur hidup saya Banyak berubah Bisa dikatakan David J. Swartz itu merubah hidup saya Iya Dari saya Cuman seorang yang dulunya Cuman seorang karyawan Iya Gaji Rp. 450.000 Iya Naik motor Iya kan Nah Jadi Menjadi saya yang saat ini gitu Berani berpikir dan berjiwa besar Iya Apalagi Apa namanya Saya dulu juga bukan seorang yang pandai bicara Saya cenderung gagap Itu banyak sekali dirubah oleh Buku dari John C. Maxwell Anda bisa baca Eh sorry Jadi buku daripada David J. Swartz Anda bisa baca The Magic of Thinking Big Itu di Gramedia ada Sampai saat ini masih termasuk buku terlaris Dan bagi saya itu adalah buku terbaik Pak Buku terbaik Bagi saya Ya 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 The Magic of Thinking Big adalah lagi The Magic of Thinking Success Ya Nah itu saya Bagi saya Itu adalah dua buku yang legendaris Ya Kemudian Dilekar Regi Dilekar Regi How to Apa Bagi mereka Influencing people Ya Ya itu Terus kemudian Sudah saya review semua Pak di channel suksesnya Ya Buku-buku itu menarik Menarik Buku-buku John C. Maxwell Ya Saya bisa memimpin banyak bisnis Ya Juga dari buku tersebut Betul Kalau saya tanyain siapa mentor saya Saya mentor saya kalau di dunia Istilahnya Untuk pengembangan pribadi David J. Swartz dan John C. Maxwell Adalah mentor saya Mentor kan tidak harus berarti Saya harus ikut seminarnya Betul Tapi dengan saya membaca bukunya Adalah saya adalah Sudah cukup ya Bagi saya adalah mentor Nah Bicara soal bapak mentor Saya percaya Pak Di jamannya David Swartz Dan John C. Maxwell Pasti ada orang yang Menyerang beliau sebagai fake guru Pak Pasti Pasti itu ya Pak ya Sebagai guru yang tidak jelas Karena Orang mempengaruhi ini Ngajarin leadership Ngajarin ini Ngajarin itu Ngajarin Wah bisnismu gede Banyak orang pasti Mempertanya seperti itu Tetapi Mereka tetap besar Pak Dan mereka pun juga punya mentor Mereka juga punya mentor ya Pak John C. Maxwell itu Mentornya keren Pak Robert Schuller Robert Schuller Itu adalah orang yang Istilahnya Generasi sebelum Daripada John C. Maxwell Dan David J. Swartz Yang mana juga menulis buku Dan pada saat itu Itu Banyak banget yang baca buku Robert Schuller Karena zaman itu belum ada YouTube Betul Kemudian Itu Siapa namanya Warren Buffett Warren Buffett Itu kan punya Mentor lagi Mentor juga kan Benyamin Graham Yang mana itu adalah Legendaris juga Legend juga Nah Jadi dalam hal ini Kita bisa belajar Dari orang-orang yang Memang betul-betul Kita tahu Sukses Kemudian mentornya juga sukses Pak Mentornya juga orang yang sukses Jadi seperti saya Bisa sharing seperti ini Memang saya gak pernah ketemu Warren Buffett Mas Sian Tapi saya banyak baca buku Bukunya Warren Buffett Saya baca bukunya Benyamin Graham Sedikit banyak mempengaruhi Cara berpikir Bapak Banyak banget Pak Sangat banyak banget Dari situlah Saya bisa membalik Dari Rukis 1 Mersi Sampai dapat berapa Mersi Gitu kan Pak Itu dah Guys ya Jadi kurang lebih ceritanya Pak Tony Dapat informasi lebih banyak Seminar kami Gak cuma bicara soal 10 menit konten kami ini Tapi kami juga membahas Di webinar Dan di webinar itu Kami membahas Lebih dalam lagi Bersama Pak Tony Informasi-informasinya Dan Anda beruntung banget Karena Bagi Anda yang Tidak suka baca buku Ya kami sudah ada Konten webinarnya Kami dongengin langsung Nah ini enaknya Pak Zaman saya dulu Pak Harus baca buku Kenapa gak ada yang Gak ada yang ngomongin Mau ikut training Training juga Saya mau training sama siapa Gak tahu Saya harus Kalau mau training sahab Saya harus ke Amerika Berapa duit Pak Bukan hanya Apa namanya Ilmunya ya Bukan hanya Biaya seminarnya Tapi juga Biaya pesawat Biaya hidup di sana Apalagi kan kondisinya Waktu itu saya juga Belum punya dana yang besar Dan satu lagi Pak Repotnya pakai bahasa Inggris Sekarang sudah langsung Pakai bahasa Indonesia Nah sekarang Kalaupun yang ada Yang bahasa Inggris Karena ada subtitlenya Bahasa Indonesia Gitu Ataupun kalau ada Bahasa Agensi Maxwell Ada teksnya bahasa Inggris Otomatis Nah itu Oke Jadi Pilihlah Mentor yang tepat Guru yang tepat Yang bisa Merasakan Adalah Anda Anda lihat dari Anda lainnya Tadi satu Yang kedua Dari norma Yang diajarkannya Jadi Norma-normanya Benar gak? Menurut Dengan Anda Berlawanan gak? Dengan agama Berlawanan gak? Dengan apa namanya Apa yang Anda Peroleh selama ini Betul Knowledge-nullage Yang Anda Diajarkan Mulai dari SD Sampai University Itu Berlawanan gak? Berlawanan gak? Kalau semuanya itu Oke Inline Itu adalah guru yang tepat Kalau ada yang ngeleweng Ya Anda sudah tahu kan Jawabannya Itulah fake guru Oke Saya rasa Video kali ini cukup Dan terima kasih Pak Tony Atas sharingnya Semoga Dengan menonton video ini Para penonton Success Before 30 Bisa lebih cerdas Dan memilih guru yang Lebih tepat lagi Untuk kehidupan Anda Sukses selalu Dan saya harapkan Anda ketemu mentor yang tepat Dan selalu salam hebat Luar biasa Sampai jumpa